Nah, sahabat warga kata kota, kita sedang bersama Jajang Submara, mantan pemain persi Bandung. Kita akan tanya-tanya nih, Mas Jajang, akhirnya memutuskan berlabuh ke Liga 2 bersama Dewa United. Nah, apa dalam motivasi seorang Jajang akhirnya mau ke Liga 2 nih? Ya, mungkin salah satu jodohnya, di Dewa United jodohnya kan. Keduanya mungkin karena Dewa United target buat konversi, itu jadi kata-kata sih. Tapi sebelumnya ada tawaran gak dari klub-klub lainnya gitu? Alhamdulillah ada. Nah, ini kan di Liga 2, apalagi tim baru gitu ya, kemudian teman baru semua. Ada tantangan tersendirin gak untuk semestri dengan tim? Ya, mungkin kebanyakan kita sih mungkin akan lama sih dengan teman-teman yang lama. Ya, ada pembangunan. Mungkin sama pelatih itu juga udah pada kita. Ya, mungkin adaptasi gak terlalu lama. Dan Alhamdulillah, semuanya sih ini. Satu lukunan. Satu lirakan satu visi dan visi. Ini kan udah beberapa minggu nih latihan bersama Dewa United. Nah, apa sih yang dia rasain? Ya, menang. Nah, target untuk jodohnya sendiri nih bersama Dewa United apa ya? Memang berkati yang terbaik buat ini. Ini apalagi bisa sampai proko. Ini dulu dalam buah. Kita sangat-sangat berilai. Kita akan melanjutkan pembicaraan yang tadi. Oke. Ini kan persaingan di Liga 2 makin sengit nih. Nah, jodohnya sendiri mandangnya gimana sih? Ya, itu sebagai motivasi buat gitu. Dan itu bagus sebab ketuaikan Dewa ini makin tinggi. Tapi kita rasakan makin sengit-sengit terus. Ada yang diwaspadanya gak dari persiapan tim-tim? Pastinya seorang jodohnya pasti melihat juga dong persiapan tim lain kayak gitu. Ya, tapi semuanya kesempatan. Semuanya punya kesempatan. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!